Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler Plemdongwa terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Lain, sebelum diteleportasi, Kinan memberi hormat dan berterima kasih kepada senior pedang buta. Sin berpindah ke daratan salju, terlihat Kinan tiba-tiba muncul di sana. Kinan langsung menyadari bahwa aku diteleportasi ke luar perbatasan Dao Shaking Mountain sekaligus. Kinan lalu berpikir bagaimana caranya aku bisa bertambah kuat untuk bisa mengalahkan Dao Shaking Mountain dalam waktu 3 bulan. Tapi tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di benak Kinan yang mana itu adalah Happenedly Tribulation. Yah, jika aku bisa mencapai setengah langkah Martialiges di saat pembukaan kubah harta lagi, maka aku bisa menggunakan Happenedly Tribulation untuk memancurkan Dao Shaking Mountain. Di saat itu tiba-tiba dua senior juga tersadar, mereka berdua bertanya, Kinan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sebelumnya kami berdua tiba-tiba pingsan? Kinan tidak menjelaskannya, Kinan hanya berkata, Kedua senior kalian sudah sadar, tapi senior apakah kalian punya saran bagaimana caranya agar aku bisa mencapai setengah langkah Martialiges puncak dalam waktu 3 bulan? Tentu saja yang lebih baik tidak ada epek samping. Mendengar pertanyaan Kinan membuat si wanita terheran-heran apakah menurut anak ini mencapai Laodep Ying Martialiges puncak dalam 3 bulan itu sangatlah mudah. Apakah menurutnya kultipasi sama seperti makan? Tapi si pria tiba-tiba teringat sesuatu, membuat si wanita terkejut apakah maksudmu itu... Si pria langsung saja menjelaskan bahwa dahulu kala sebelum kami meninggal, kami telah menyiapkan sebuah tempat bernama Sixth Red Emperor Chamber yang di dalamnya terdapat banyak energi murni. Kami telah berencana menggunakannya untuk memulihkan kekuatan kami setelah kami pulih. Tapi apakah kamu punya sesuatu yang bisa meyakinkan kami untuk memberikan Sixth Red Emperor Chamber kepadamu? Kinan yang sudah bertekad untuk bisa mendapatkan pedang Heapen Sehat Tering pun langsung saja memberitahu kedua senior jika kalian berdua bersedia untuk membawaku ke Sixth Red Emperor Chamber itu dan mendapatkan pedang Heapen Sehat Tering, maka aku akan memberikan kalian semua harta karun yang kalian inginkan. Namun jika aku gagal, aku bersedia untuk memberi kedua senior 100 ribu energi kekacauan sebagai gantinya. Bahkan aku bisa memberikan jaminan 50 ribu helai energi kekacauan ketika aku masuk ke Sixth Red Emperor Chamber. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu, si wanita langsung saja setuju. Sementara si pria kembali menjelaskan, Kinan, aku tahu kamu memang berbakat. Tetapi biar ku beritahu kebenarannya. Kecuali jika kamu memiliki Martial Spirit Kelas Bumi Tingkat 10. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mencapai lau deping Martial Higies Puncak hanya dalam waktu 3 bulan, walaupun kamu masuk ke Sixth Red Emperor Chamberku. Mendengar itu, Kinan mengepalkan tangannya. Martial Spirit Kelas Bumi Tingkat 10 itu memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin untukku. Sehingga Kinan memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke kota White Tiger untuk mendapatkan lebih banyak batu iwan agar bisa meningkatkan Martial Spirit Dewa Perang ke Tingkat 10. Singkat cerita, Kinan telah sampai di Ponik's Camp. Terlihat Patriak Luan dan Komandan Jauh menyambut Kinan. Patriak Luan berkata bahwa Klan Luanku memutuskan untuk mengikutimu berdasarkan anjuran dari leluhur kami. Katakan saja padaku jika kamu perlu bantuan. Kebetulan sekali, Kinan langsung saja meminta bantuan dari Patriak Luan, yang mana diriku membutuhkan beberapa secerit wayapon ataupun pragmen monaj. Apakah orang-orang dari Klan Luan bersedia memberikannya kepadaku? Patriak Luan meminta Kinan untuk jangan khawatir, aku akan mengambil semua pragmen yang ada di Klan Luanku. Komandan Jauh juga berkata, kami, Ponik's Camp, juga memiliki banyak pragmen di ruang harta kami. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kinan memberi hormat dan berterima kasih kepada mereka. Dua hari kemudian terlihat semua pragmen yang diminta oleh Kinan pun telah datang kepadanya. Kinan tidak menyangka bahwa akan ada pragmen sebanyak ini. Kedua senior itu memang hebat. Kinan kemudian menyalurkan energi kekacauan kepada pragmen-pragmen tersebut, sehingga kemudian terciptalah beberapa macam harta karun senjata. Senjata-senjata itu Kinan akan menjualnya ke Aliansi Sengdau. Kinan berkata, Aliansi Sengdau bersiaplah untuk menerima hadiah besar dariku. Sin berpindah ke markas Aliansi Sengdau. Terlihat seorang bawahan memberitahu kepada ketua Aliansi Sengdau bahwa ada berita dari cabang timur di Papilion Wansiang. Seseorang telah menjual dua senjata setengah monats dan tiga senjata suci seharga delapan juta batu iwan. Pemimpin Aliansi Sengdau bertanya apakah kamu sudah memeriksanya secara menyeluruh? Apakah tidak ada cacat pada senjata itu? Bawahan itu menjelaskan bahwa aura yang dipancarkan dari semua senjata itu sangat mirip satu sama lain, tetapi tidak ada yang salah dengan mereka. Alhasil pemimpin Aliansi Sengdau meminta kepada bawahannya agar menawar 7 juta batu iwan. Jika si penjual setuju dengan harga tersebut, maka beli saja. Segera transaksi pun sukses dilakukan. Di tempat lain, Patriak Luan terlihat mendatangi Kinan. Patriak Luan mengabarkan kepada Kinan bahwa total 17 juta batu iwan telah didapatkan. Itu semua diperoleh dalam tiga hari terakhir dari penjualan tiga senjata tingkat monat dan juga dua belas senjata suci. Namun sisa hartanya harus dijual secara terpisah, karena jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dari Aliansi Sengdau. Mendengar kabar itu, Kinan sangat senang namun Kinan juga tidak serakah dia memberikan beberapa juta batu iwan kepada Patriak Luan. Karena klan Luan telah melakukannya sesuai dengan keinginannya sehingga layak untuk diberi hadiah. Patriak Luan berterima kasih kepada Duan King. Patriak Luan bertanya, Duan King apa rencanamu selanjutnya? Kinan menjawab, Tentu saja aku akan berkultipasi karena pedang Hippence Hatering tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kemudian kedua senior itu membawa Kinan ke secerit Emperor Chamber berada. Terlihat mereka sampai di sebuah gua yang terbengkalai. Kinan bertanya, Apakah ini tempatnya tapi kenapa kelihatannya biasa-biasa saja? Senior wanita dan senior pria berkata bahwa memang kami membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Sehingga setelah kedua senior itu membuat pengaturannya dan boom. Tiba-tiba sebuah portal muncul di sana. Hal itu membuat Kinan sedikit terkejut. Oh, ternyata jalan maksudnya adalah sebuah portal. Mereka bertiga masuk ke dalam portal itu dan kemudian muncul di sebuah tempat. Kinan menyadari bahwa kecepatan kultipasi di tempat ini sangat cepat. Hampir ratusan kali lebih cepat daripada di luar. Si wanita langsung saja meminta Kinan untuk memberikan deposit energi kekacauannya terlebih dahulu. Namun Kinan meminta kedua senior untuk bersabar dan tunggu aku sebentar. Kinan mengeluarkan 17 juta batu yuan yang dia dapatkan sebelumnya. Dan Kinan berharap bahwa 17 batu yuan ini akan bisa memungkinkanku menaikkan martial siprit dewa perang ke tingkat sepuluh. Melihat Kinan yang malah mengeluarkan banyak sekali batu yuan membuat si wanita itu mencibir. Apa yang ingin dilakukan bocah ini dengan begitu banyak batu yuan? Apakah dia ingin pamer? Namun tiba-tiba hal yang terjadi selanjutnya membuat si wanita dan si pria terkejut karena Kinan ternyata menyerap semua batu yuan tersebut. Dan terlihat setelah 17 batu yuan itu diserap semuanya oleh Kinan. Duar Martial siprit dewa perang pun naik peringkat ke tingkat sepuluh kelas bumi. Sontak saja hal itu membuat si pria dan si wanita terkejut karena tidak menyangka bahwa Martial siprit bocah ini langsung meningkat begitu saja ke tingkat sepuluh. Mereka tahu bahwa saat ini di daratan hanya ada tiga teratas yang berada di Hidden Dragon Ranking yang memiliki Martial siprit tingkat sepuluh. Setelah itu Kinan lalu mengeluarkan 50 ribu helai energi kekacauan dan diberikan kepada kedua senior. Si senior wanita mengambil energi kekacauan itu dan tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah anak ini memperoleh banyak energi kekacauan dari memakan batu yuan? Namun dirinya kemudian tidak terlalu banyak berpikir karena sekarang dia hanya perlu dengan cepat memurnikan semua energi kekacauan ini. Singkat cerita waktu pun telah berlalu dan kemudian Kinan tersadar kembali dari kultipasinya karena sekarang hanya tersisa waktu setengah bulan lagi dari waktu tiga bulan yang ditentukan. Namun Kinan hanya memiliki 6.000 power helai Martial Higas di tubuhnya. Itu masihlah jauh dari 9.990 power yang dibutuhkan untuk mencapai lau deping Martial Higas. Si wanita berkata, Si pria dan si wanita mengeluarkan sesuatu berbentuk buah dan menjelaskan bahwa ini adalah buah kaisar suci. Hanya ada satu di sini. Setelah kamu memakannya, kamu akan tinggal selangkah lagi dari puncak lau deping Martial Higas. Kinan mengambil buah kaisar suci itu dan berterima kasih kepada kedua senior. Kedua senior jangan khawatir jika semuanya berjalan dengan lancar. Aku pasti akan memberimu artepak langka di saat aku mendapatkan pedang Hippencehatering. Kemudian Kinan langsung saja mengkonsumsi buah kaisar suci tersebut dan boom. Setelah mengkonsumsinya akhirnya Kinan pun berhasil. Sekarang Kinan harus menekan Martial Higas powernya dengan Martial Higas kristal. Dan kemudian nanti akan memicu kesengsaran surgawi setelah dirinya masuk ke tempat harta karun Daoseking Mauntain. Kinan kembali berterima kasih kepada kedua senior dan meminta untuk membukakan pintu keluarnya. Sehingga mereka berdua membuka pintu keluar dan Kinan langsung keluar dari tempat ini. Setelah itu Kinan langsung bergegas menuju ke gunung Daoseking Mauntain. Dan Kinan tidak perlu merubah identitasnya karena dengan identitas Duan King, pasti semua orang sedang menunggu ku. Anda harus tahu Kinan pergi ke Daoseking Mauntain kali ini untuk mendapatkan pedang Hippencehatering yang merupakan harta karun berharga milik seluruh Daoseking Mauntain. Dan jelas Kinan akan berurusan dengan Daoseking Mauntain dan mungkin saja akan membumi hanguskan Daoseking Mauntain. Sehingga pasti akan terjadi pertempuran besar-besaran di sana. Sin berpindah terlihat saat ini semua praktisi telah berkumpul di dojo gunung Daoseking Mauntain. Di Peng Yun juga ada di sana. Di Peng Yun berkata, empat kelompok kultipator telah memasuki tempat ini. Aku tidak tahu kapan Duan King akan tiba. Terlihat Long Ho dan si Mak Kong juga ada di sana dan mereka sedang menunggu kedatangan Duan King. Sementara seorang murid Daoseking Mauntain bertanya kepada Wu Hao, Senior Wu Hao kapan percobaannya akan dimulai? Wu Hao menjawab kita masih menunggu seseorang. Sementara penatua tertinggi Daoseking dan juga komandan Zhou terlibat sedikit saling mencibir. Sementara seorang wanita bercadar yang merupakan pemimpin Papilun Wansiang meminta pemimpin Aliansi Sengdau untuk jangan khawatir. Karena Papilun Wansiang dan Aliansi Sengdau sepenuhnya ada di sini untuk memantau situasinya dan tidak akan membiarkan penyimpangan terjadi. Sementara Long Ho merasa kesal di dalam hatinya, dia berkata, Turnamennya akan segera dimulai tapi kenapa si Sialan Kinan itu masih belum datang juga? Di saat itu tiba-tiba sebuah cahaya melesat dari kejauhan. Si Mak Kong berkata, Long Ho, lihat itu. Wah, penampilan yang begitu keren itu pasti adalah Kinan. Namun terlihat setelah sinar cahaya itu mendekat, ternyata itu bukanlah Kinan melainkan orang lain. Orang itu berkata, Aku adalah murid Gunung Daoseking Mountain, nama ku Tong Sing Wei. Aku adalah peringkat ketiga di antara lima murid inti Gunung Daoseking Mountain, dan juga merupakan peringkat ketujuh Hidden Dragon Ranking. Semuanya tolong bimbingannya. Si Mak Kong tidak menyangka Daoseking Mountain akan mengirim salah satu murid intinya lagi. Jika murid ini bekerja sama dengan Juk Hang dan juga Wu Hao, bersama dengan murid lainnya maka Kinan mungkin akan dalam bahaya besar. Sementara Wu Hao mencibir, orang terakhir telah tiba, tetapi Duan King itu tidak ada di sini, sepertinya orang itu memilih untuk bersembunyi. Tiba-tiba sebuah kilatan petir dari kejauhan menyapu dan ternyata itu adalah sosok Duan King yang diselimuti oleh cahaya petir. Begitu Duan King muncul, dia berkata, Semuanya maaf, telah membuat kalian menunggu. Di Peng Yun dan Long Hu menyambut Kinan. Ju Hang kembali mencibir sementara Tong Sing Wei berkata, Apakah kamu orang bernama Duan King itu? Kamu tampaknya sedikit cukup kuat. Kinan membalas tibiran Ju Hang sebelum kemudian tatapannya terjujuk kepada Tong Sing Wei dan sedikit melayangkan hinaan. Sehingga membuat Tong Sing Wei sangat kesal. Tapi Kinan memang menginginkan itu. Kinan menyadari, nama klan orang ini adalah Tong. Mungkinkah dia adalah jenius yang masuk 10 besar Hidden Dragon Ranking Tong Sing Wei? Sekarang Ju Hang bukan lagi ancaman bagiku. Kuharap Tong Sing Wei ini akan memberikan sedikit tantangan. Selanjutnya kompetisi pun dilaksanakan dan segera Panitia merilis sebuah formasi yang disebut Poid Formasi. Formasi besar langsung dirilis di sana. Panitia menjelaskan ini adalah 100 token. Terakhir Daose King menguntahin jika kalian ingin bersaing untuk mendapatkannya maka segeralah masuk ke dalam Formasi Poid. Segera semua jenius pun masuk ke dalam Formasi Poid tersebut termasuk Kinan dan yang lainnya. Setelah masuk ke dalam Formasi Poid, Kinan tidak menyangka bahwa ternyata ada gurun di dalam Formasi ini. Tiba-tiba banyak cahaya yang jatuh dari langit. Kinan berpikir bahwa itu adalah meteor. Tetapi ternyata pikirannya salah karena ternyata itu adalah token Daose King. Ketika Kinan akan bergegas untuk mengambil token itu, tiba-tiba Zhu Hang, Wu Hao, dan Tong Xing Wei melancarkan serangan gabungan kepada Kinan. Sehingga hal itu membuat Kinan terpojokan dan mau tidak mau harus memblokir serangan mereka bertiga yang alhasil Kinan meminta si Mak Kong untuk pergi dan ambil tokennya. Si Mak Kong terkejut apakah maksud Kinan dirinya akan menghadapi mereka sendirian. Tetapi bukankah itu berbahaya? Sehingga si Mak Kong memutuskan untuk membantu Kinan. Namun Kinan berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan. Sehingga akhirnya si Mak Kong bergegas untuk mendapatkan token tersebut sementara Kinan bertarung melawan Tong Xing Wei dan lainnya. Pertarungan berjalan dengan cepat karena Kinan dapat memblokir setiap serangan mereka bertiga dan bahkan Kinan melancarkan serangan balik yang membuat mereka bertiga terluka. Hal itu membuat orang-orang yang berada di luar terkejut tidak menyangka bahwa Duan King telah mencapai ranah lau deping Martial Higes bahkan hanya dalam waktu tiga bulan. Bahkan Master Ponix pun nampak terkejut. Kemudian alhasil penatua tertinggi Dao Seeking Mountain meminta agar Jang Bi Hai untuk masuk dan menghentikan pertempurannya. Oke guys, sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi, kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.